Kung Fu Panda 4 melupakan karakter-karakter utama demi karakter-karakter baru. Kisah Kung Fu Panda telah menjadi perjalanan dari yang sederhana menjadi semakin meluas ketika seri pertama dirilis pada tahun 2008. Sedikit yang mengira bahwa petualangan Panda Raksasa ini akan menjadi fenomena box office yang besar setiap kali filmnya tayang. Karakter Pu yang kikuk dengan hati yang besar berhasil menaklukkan hati penonton dan kisah-kisah lanjutan dari Waralaba ini menggali lebih dalam ke dalam kehidupannya dan para pahlawan lainnya dengan humor yang ramah dan menyenangkan. Alur cerita yang semakin berkembang menjadikan setiap filmnya sebagai bagian dari alam semesta yang luas. Namun terjadi kejutan ketika Kung Fu Panda 4 memutuskan untuk menjauh dari semua itu. Film ini memilih untuk memperkenalkan karakter-karakter baru dan mengabaikan perasaan dan perkembangan karakter utama yang telah kita kenal. Bahkan karakter-karakter seperti arah sahabat lama seperjuangan Parius V pun dilewatkan. Dalam prosesnya gambaran tentang dunia yang diciptakan dan potensi perkembangan karakter-karakter lama menjadi terlupakan. Semua demi memenuhi kebutuhan cerita petualangan yang terburu-buru dan terkesan dibuat-buat. Hasilnya Kung Fu Panda 4 mengecewakan dan dalam banyak hal ada tiga alasan mengapa bagian keempat dari franchise ini tidak mampu mendandingi film-film sebelumnya. Pertama, melupakan karakter sentral yang pentingnya peran mereka dalam cerita. Kedua, mengesampingkan sosok-sosok yang telah menjadi favorit penonton. Dan ketiga, film ini terasa sebagai kumpulan kesalahan kecil tanpa keanggunan dan substansi yang memikat dari film-film sebelumnya yang telah menjadi saga Kung Fu Panda dalam salah satu favorit budaya pop. Dengan demikian, meskipun Kung Fu Panda 4 menawarkan petualangan yang menarik, keputusannya untuk melupakan akar dari kesuksesan seri-seri sebelumnya telah menghilangkan pesona yang membuatnya begitu disukai oleh banyak orang. Naskah film ini tampaknya kehilangan sentuhan, keterlibatan dan humor yang telah menjadi ciri khas dari saga Kung Fu Panda sebelumnya. Hal ini menimbulkan dilema tentang bagaimana Pu akan memberikan tongkat ekstafet kepada generasi berikutnya atau lebih tepatnya mencari penggantinya dengan tekat yang sama seperti yang dilakukan oleh guru spiritual lembah damai. Sejak menit-menit awal film, sudah jelas bahwa proses ini akan mengarahkan Pu untuk merenungkan kembali kehidupannya serta tujuan dan tanggung jawab baru sebagai prajurit naga yang akan berhenti. Namun sayangnya, Kung Fu Panda 4 dikatakan gagal menghubungkan semua titik ini dengan lebih baik. Terlebih lagi, film ini harus menghadapi tugas yang menantang untuk menyegarkan ingatan publik terutama setelah 8 tahun berlalu sejak perilisan film ketiga dan 16 tahun sejak film pertamanya. Alur ceritanya menjadi terlalu jenerik dengan menceritakan kembali perjalanan Pu menuju tempatnya saat ini. Meskipun, ini merupakan momen emosional yang seharusnya menjadi perpisahan yang bermakna dari karakter utama. Transisi ini terasa kurang halus dan emosional. Sebaliknya, bagian pertama film ini cenderung menjadi membosankan daripada memikat. Dengan demikian, Kung Fu Panda 4 tampaknya menjadi sebuah cerita yang tidak akan mengarah kemanapun. Dengan kehilangan sentuhan keterlibatan dan humor yang menjadi daya tarik dari seri-seri sebelumnya. Serta, kesulitan untuk menghubungkan titik-titik kunci dalam alur cerita. Film ini memperlihatkan potensi yang belum sepenuhnya terwujud. Dalam Kung Fu Panda 4, Pu tidak lagi tampak seperti pahlawan yang kita kenal. Sebaliknya, dia lebih terasa seperti pembawa acara yang memperkenalkan karakter-karakter baru. Bukan protagonis utama, konflik yang muncul segera terselesaikan dengan cara yang terlalu mudah. Pu hanya perlu menemukan ahli warisnya dan melatihnya untuk mengambil peran yang sama seperti yang pernah dia lakukan. Semua tanggung jawab itu jatuh pada pundak Zen. Namun, plot film ini gagal menyampaikan argumennya dengan jelas. Meskipun ada usaha untuk menunjukkan bahwa Pu siap untuk memberikan kesempatan kepada muridnya. Film terlalu banyak membuang waktu untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada pilihan lain. Yang lebih disayangkan, Kung Fu Panda 4 kurang mendalami dimensi baru dari saga tersebut dengan cara yang berarti. Progresnya terlalu terburu-buru dan terlalu mirip dengan film ketiga yang lemah. Baik dalam hal visual maupun naratif. Hal yang paling mengecewakan adalah bahwa film ini lebih tentang apa yang hilang daripada apa yang ada. Meskipun ada kehadiran La sebagai antagonis yang menjanjikan penggunaan humor yang membosankan dan hambar. Mengurangi kesan suramnya. Peran La meskipun disuarakan dengan baik oleh Davis. Terasa tidak lengkap. Seolah hanya menjadi bagian dari keharusan box office daripada menjadi karakter yang berarti dalam cerita. Dengan demikian, meskipun Kung Fu Panda 4 mencoba memperkenalkan pahlawan baru dan memperdalam cerita saga, pelaksanaannya gagal memenuhi harapan, meninggalkan penonton dengan kesan yang kurang memuaskan. Kung Fu Panda 4 tampaknya mencoba untuk mengulangi kesuksesan yang pernah ada, pertarungan seru, perdebatan tajam, dan momen-momen kebijaksanaan spiritual hadir begitu saja. Namun, semuanya terasa seperti alasan semata untuk menjaga minat terhadap saga ini. Sayangnya, film ini terkesan ketinggalan zaman dibandingkan dengan eksperimen yang lebih berani dari studio lain. Animasinya tidak mengambil resiko besar dan terlalu mirip dengan seri ketiga yang banyak dikritik. Tidak hanya itu, kehadiran tim Furious Fave yang hampir tidak ada dalam film juga sangat menyedihkan. Penjelasan, atas ketidakhadiran mereka terasa tidak memuaskan dan hampir menggelikan. Kehilangan kontribusi mereka dalam cerita yang fokus pada Pu dan Zen adalah salah satu kekurangan yang paling mencolok dalam film ini. Kung Fu Panda 4 terasa lebih seperti sekuel yang dibuat-buat, yang utamanya bertujuan untuk memperluas wara laba daripada memperdalam cerita Pu. Dengan penutupan yang hanya mengumumkan petualangan baru tanpa memberikan kedalaman apapun. Film ini menegaskan bahwa ini lebih merupakan transisi daripada sesuatu yang lebih berarti ide-ide yang terlalu dangkal. Untuk dikembangkan dengan baik dalam naskah. Dengan demikian, meskipun Kung Fu Panda 4 dapat memberikan hiburan sebentar, film ini tidak menawarkan apapun yang baru atau yang menarik bagi penggemar yang berharap akan melihat pengembangan yang lebih mendalam dari cerita Pu. Dan akhirnya, setelah penantian yang panjang, memang dunia dipenuhi dengan kegembiraan serial animasi yang sangat dicintai Kung Fu Panda, merilis sekuel keempatnya. Namun pada faktanya, kali ini penggemar disuguhi dengan kombinasi yang unik antara kegembiraan dan kesedihan. Kung Fu Panda 4 menjanjikan petualangan baru yang memukau, sementara juga menghadirkan tantangan besar dengan kepergian karakter-karakter lama yang sudah sangat tercinta. Salah satu aspek yang menarik dari Kung Fu Panda 4 adalah perkenalan terhadap karakter-karakter baru yang menarik. Namun, penggemar yang telah lama menyukai Pu dan kawan-kawannya mungkin merasa cemas akan kehilangan kedekatan dengan karakter-karakter asli. Walaupun memang sutradaranya berhasil menyelaraskan karakter-karakter baru ini dengan baik, memberikan sentuhan yang familiar, sehingga penonton tidak merasa terlalu terputus dari alur cerita yang telah mereka cintai di seri-seri sebelumnya. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan kehadiran Pu, Tigris, Monkey, dan kawan-kawan lainnya sebagai karakter penting dari kehidupan kita. Oleh karena itu, menghadapi fakta bahwa beberapa karakter utama bisa kehilangan daya tariknya dalam Kung Fu Panda 4 bisa menjadi pengalaman yang sulit. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam film ini, hidup terus bergerak. Dan kadang-kadang, kita harus melepaskan apa yang kita kenal demi memberi ruang baru untuk hal-hal baru. Meskipun beberapa penggemar merasa bahwa kehadiran karakter baru menghilangkan sebagian dari persona yang dulu mereka cintai. Kung Fu Panda 4 masih berhasil menyajikan momen-momen keajaiban yang membuat kita terpaku pada layar dengan sentuhan klasik dan petualangan yang menarik. Film ini berhasil menghidupkan kembali nostalgia masa lalu sambil memperkenalkan elemen baru yang menyegarkan satu kritik yang dialamatkan kepada Kung Fu Panda 4 adalah kurangnya kehangatan yang biasanya terasa dari interaksi antara karakter-karakter utama yang telah kita kenal selama bertahun-tahun. Meskipun ada usaha untuk menggali lebih dalam ke dalam emosi karakter-karakter baru kehilangan kedekatan yang dimiliki oleh Pu dan teman-teman lamanya bisa membuat beberapa penggemar merasa kehilangan. Meskipun tidak sempurna Kung Fu Panda 4 tetap berupakan penambahan yang berharga bagi warisan franchise ini dengan menghadirkan petualangan baru dan karakter-karakter baru film ini menunjukkan bahwa dunia Kung Fu Panda masih memiliki banyak cerita untuk diceritakan meskipun kita mungkin harus melepas sedikit dari masa lalu Pu tetap menjadi pahlawan yang kita kenal dan cintai menjanjikan bahwa ceritanya tidak akan pernah benar-benar berakhir ketika penggemar mengharapkan petualangan yang epic dan kisah heroik dari Pu karakter utama dalam Kung Fu Panda franchise mereka mungkin merasa kecewa dengan apa yang mereka temukan pada sekuel terbarunya Kung Fu Panda 4 tampaknya mengalihkan fokus dari Pu sebagai pahlawan utama dan lebih menekankan pada pengenalan karakter-karakter baru menghasilkan dampak yang kurang memuaskan bagi para penggemar lama dalam Kung Fu Panda 4 Pu tidak lagi muncul sebagai pahlawan yang kuat dan berani seperti yang kita kenal sebelumnya sebaliknya dia tampak seperti seorang pembawa acara yang berperan sebagai pengantar untuk memperkenalkan karakter-karakter baru konflik yang muncul segera terselesaikan dengan cara yang terlalu mudah memberikan kesan bahwa Pu hanyalah perantara untuk memajukan plot bukan sebagai jagoan utama yang harus menghadapi tantangan yang sesungguhnya sebuah konflik yang terbentuk di awal cerita seperti menemukan ahli waris untuk mengambil alih peran Pu tampaknya terselesaikan dengan sangat mudah Pu hanya perlu menemukan Zen pewaris yang tepat dan melatihnya untuk mengambil peran yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya semua tanggung jawab jatuh pada pundak Zen meninggalkan Pu terlihat kurang vital dalam cerita salah satu kekurangan yang paling mencolok dalam Kung Fu Panda 4 adalah hampir tidak adanya tim lima sahabat awal karakter-karakter yang telah menjadi bagian integral dari cerita sebelumnya seolah-olah dihapus dalam film ini tanpa penjelasan yang memuaskan kehilangan kontribusi mereka dalam cerita membuat fokus pada Pu dan Zen terasa terlalu memaksakan dalam keseluruhannya Kung Fu Panda 4 tidak memenuhi harapan penggemar setiap franchise ini fokus yang terlalu besar pada pengenalan karakter baru dan penyelesaian konflik yang terlalu mudah membuat Pu kehilangan daya tariknya sebagai pahlawan utama kehilangan tim lima sahabat yang hampir tidak terasa dan penjelasan yang tidak memuaskan atas ketidakhadiran mereka semakin menambah kesedihan bagi penggemar yang telah mengikuti perjalanan Pu sejak awal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati